Berawal dari Columbia University Amerika Serikat, unjuk rasa mahasiswa pro-Palestina menyebar ke beberapa negara lain di benua Eropa dan Australia. Pengunjuk rasa menuntut pihak kampus memutus hubungan dengan lembaga yang terafiliasi dengan Israel, serta mendesak gencatan senjata di Gaza. Di sejumlah kampus, para pengunjuk rasa bahkan menduduki gedung-gedung pemerintahan sehingga memicu polisi bertindak represif. Di Universitas Amsterdam, Belanda, polisi menyerang pengunjuk rasa dengan pentungan lantaran mereka enggan meninggalkan lokasi unjuk rasa pada Senin 6 Mei 2024 waktu setempat. Polisi bahkan menangkap 169 pengunjuk rasa meskipun tak lama setelah itu dilepas kecuali dua orang yang dicurigai melanggar ketertiban umum. Meski berlangsung ricuh, unjuk rasa tetap berlanjut hingga selasa malam. Para pengunjuk rasa bahkan memasang barikade untuk menghalangi polisi masuk kampus. Di University of Leipzig, Jerman, pihak kampus memanggil polisi usai puluhan orang masuk ruang perkuliahan dan menyebarkan spanduk dukungan ke Palestina. Para pengunjuk rasa juga memberikan pintu ruang kuliah dari dalam kampus serta mendirikan tenda di halaman kampus. Imbas aksi itu sedikitnya 13 orang menjalani proses pidana karena dicurigai memprovokasi pengibaran spanduk di ruang perkuliahan. Unjuk rasa juga terjadi di kampus lain di Jerman, di Berlins Free University. Polisi menangkap mahasiswa yang menyuarakan dukungan untuk Palestina. Para pengunjuk rasa mendirikan kamp dan mengibarkan spanduk. Mereka juga disebut berusaha memasuki ruang kuliah dan menempatinya. Di Paris, Perancis, polisi dua kali mengintervensi Universitas Bergengsi Sciences Po untuk membubarkan sekitar 20 mahasiswa yang memberi kade aula utama. Tak hanya itu sedikitnya 13 mahasiswa mogok makan. Selain di Sciences Po, unjuk rasa juga berlangsung di dekat gedung Universitas Sorbonne, Perancis. Polisi memukul mundur sedikitnya 100 mahasiswa yang menempati amfiteater dan menahan sedikitnya 80 pengunjuk rasa. Di Swiss, aksi mahasiswa pro-Palestina menyebar ke tiga universitas di Lausanne, Genewa, dan Zurich. Sedangkan di Austria, puluhan pengunjuk rasa berkemah di kampus Universitas Wina sejak pekan lalu. Terima kasih telah menonton!